Intro Halo pemirsa Gritoto, ketemu lagi dengan saya Muhammad Farhan Pada video kali ini saya sedang berada di bengkel JMS Mitsuto yang letaknya di kawasan Jakarta Selatan Dan untuk video kali ini saya juga ditemani oleh Pak Misto selaku pemilik bengkelnya langsung Dan kita akan tanya-tanya nih tentang bagaimana sih cara memilih knalpot racing atau knalpot bebas hambatan yang pas buat dipakai penggunaan harian Nah Pak Misto boleh dijelasin Pak pertama mungkin dari jenis-jenis knalpotnya sendiri nih perbedaannya nih apa aja yang ada disini Ya kalau untuk knalpot sendiri sebenarnya hampir semua knalpot itu sama ya Cuma kalau untuk cara penghitungannya itu pasti berbeda-beda ya Kebetulan kalau untuk knalpot saya itu lebih cenderung ke performa Untuk knalpot Mitsuto sendiri tipe Sigma terus ada tipe knalpot bullet stainless dan kedua bullet tapi karbon Dan ada juga oval tapi kebetulan lagi kosong stok dan kedua ada kerucut Ada lima tipe knalpot sendiri itu ada bervariasi untuk performa sendiri dan untuk suara juga berbeda-beda ya ada bervariasi Dari suara yang paling adem tapi bulat ada juga ada yang suaranya sendiri kenceng tapi enak suaranya bulat juga tapi kenceng performanya untuk pakai balap sendiri Tapi kalau yang adem sendiri pun tidak kalah untuk buat yang buat balap ya karena saya sendiri lagi kebetulan yang saya suka walaupun buat motor balap tapi suaranya jauh lebih adem daripada knalpot-knalpot yang lain Untuk dari segi material ini Pak material yang digunakan apa sih Pak untuk dari slicer-nya sama pipanya itu? Ya untuk bahkan stand list-nya sendiri kita menggunakan stand list 304 Jepang Untuk ketebalan knalpot-nya untuk slicer ini kita gunakan slicer yang tebal 1mm Kalau untuk pipanya sendiri kita menggunakan ketebalan 1,2mm Bagaimana nih Pak buat motor-motor harian yang speknya mungkin masih standar ya tapi ingin ada peningkatan performa dengan mengganti knalpot? Nah yang paling pas tuh yang kayak gimana sih Pak untuk knalpot-nya? Oh ya kalau yang untuk knalpot-nya sendiri untuk yang pas itu ya kalau buat saya sendiri ya bulat maupun sigma sama aja Cuma beda dari suara kalau untuk sigma jauh lebih adem tapi performa agak sedikit menurun daripada yang bulat Kalau untuk peraturan sih ya yang sigma ya atau yang bulat tapi ada yang ademnya cuma kebetulan lagi kosong Ini dari suaranya tuh ya lebih yang adem ya? Ya jauh lebih adem Sama itu juga tadi tentunya juga lebih pas ya untuk motor dengan spesifikasi harian dan standar gitu ya? Ya dan kebetulan untuk produk Mitsuto sendiri kita keluarin buat harian maupun buat balap dengan yang kita jual di pasaran maupun yang buat balap itu sama terkecuali ada yang buat spesialis race full Nah kemudian nih Pak yang mau saya tanya juga kalau motor harian atau motor spesifikasi standar tapi pengen ganti knalpot yang lebih plong kayak gini ada yang perlu disesuaikan nggak pada setelan motornya? Oh iya kalau untuk disesuaikan untuk saat ini knalpot Mitsuto sendiri sih tidak ada ya kita pasang plug and play tidak ada perubahan apapun komen-komen dari pengguna sendiri pun cukup memuaskan Kalau jauh lebih maksimal itu ya satu ganti pair coupling sama gear depan sama knalpot lebih maksimalnya lagi ya ecu ya contohnya ya itu udah cukup banget Kalau dari harga Pak bisa di kasih tau nggak ke pemirsa nih harga knalpotnya tuh berapa sih? Oh iya kebetulan untuk di bulan ini bulan 9 ya September ya 2018 sampai akhir bulan ini kita adakan promo dari harga knalpot Rp 1.150.000 kita adakan jadi Rp 1.250.000 untuk kelas sport 150 cc Untuk kelas 25 cc 2 silinder atau 2 piston dari harga 2,3 kita turunkan harga promo menjadi Rp 1.950.000 Itu untuk tipenya apa tuh Pak? Nah untuk tipenya tipe bulat kalau untuk Sigma sendiri dari harga 2,6 menjadi Rp 2,150.000 Nah untuk NMAX sendiri dari harga 1,450.000 menjadi Rp 1.250.000 Itu untuk yang mana nih yang standar? NMAX dan Aerox tadi Oke sih Pak kalau dari saya itu aja pertanyaannya seputar knalpot racing untuk kalian Makasih banyak buat Pak Misto atas waktunya dan juga informasinya buat pemirsa Gritoto Apabila suka dengan video ini juga jangan lupa untuk like dan komen apabila ada tanggapan mengenai knalpot racing Dan juga subscribe apabila belum ke channel kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!